Asfi Yatun seorang nenek yang berusia 60 tahun warga Wonokusumo, Surabaya yang didakwa mengedarkan narkoba jenis ganja sebanyak 17 kg kembali menjalani sidang di pengadilan negeri Surabaya. Dalam sidang, terdakwa sempat mengaku jika narkoba tersebut bukan miliknya. Dalam sidang yang digelar Senin siang kemarin agendanya pemeriksaan saksi dari anak terdakwa, Mohamad Santoso, yang saat ini berada di Lapa Semarang terkait kasus narkoba. Santoso memberikan kesaksian secara online dan menjelaskan jika barang narkoba tersebut milik DPO Ali. Kronologisnya Ali menitipkan barang melalui DPO PI, yang tidak lain masih tetangga dengan terdakwa Asfi Yatun. PI menitipkan kardus yang berisikan narkoba ke terdakwa dengan alasan barang milik Santoso anak terdakwa. Sementara terdakwa sendiri tidak mengetahui jika kardus tersebut berisi narkoba. Kuasa hukum terdakwa Asfi Yatun Abdul Malik pun meminta polisi segera menangkap PI karena masih berkeliaran di kawasan Wonokusumo. Ya, tapi itu kan saksi daripada Santoso ya, anaknya yang ada di Lapa Semarang, sudah di PAP, bahwa Santoso pun juga tidak tahu. Kalau yang dititipkan oleh Ali ya, di rumahnya, bukan di ibunya loh ya. Di rumahnya itu, nah itu melalui namanya Shafi'i ya, Shafi'i ini masih ada ya. Saya minta kepada Polrestabes, dia masih claiming ya, jadi nanti kita hadirkan saksi yang meringankan, itu dari RT ya, sama warga situ, tiap hari ada. Kemungkinan Shafi'i ini SP. Seperti diketahui terdakwa Asfi Yatun ditangkap di rumahnya oleh petugas dari Polrestabes Surabaya, setelah polisi mendapatkan informasi adanya pengiriman narkoba. Dan setelah proses penggeledahan, ditemukan kardus yang berisi gajah seberat 17 kg.